Ya, apa kabar teman-teman? Sehat? Alhamdulillah, sehat Bu. Untuk perkuliahan offline nanti kita lakukan setelah lebaran ya. Bagi yang akan hadir offline, saya persilahkan. Hanya saja teman-teman perlu untuk membawa surat izin dari orang tua. Kemudian juga rapid test atau antigen test yang kalau teman-teman baru dari luar kota, saya kira syarat itu perlu lah ya. Kehadiran offline ini tidak wajib buat mahasiswa. Jadi teman-teman yang masih di daerah, kemudian juga tidak diizinkan oleh orang tua untuk ke Jogja, teman-teman juga tidak perlu khawatir. Jadi fasilitas offline itu adalah fasilitas khusus bagi teman-teman yang memang menghendaki. Dan bagi yang tetap di daerahnya masing-masing, juga kita mau fasilitasinya dengan hybrid, metode hybrid. Jadi nanti tetap ada yang online juga. Jadi kita tetap online, sementara teman-teman juga ada yang hadir secara fisik. Jadi nanti setelah lebaran saja kita gunakan waktu untuk offline kelas. Karena kalau sekarang saya kira waktunya juga mepet ya. Ini tanggal 1 teman-teman juga sudah libur kan? Iya enggak? Teman-teman tanggal... Kalau 3 libur ya, Bu. Ya, tanggal 1 kan memang hari libur. Nasional kan? 1 Mei memang libur gitu. Oke, hari ini kita lanjutkan materi tentang budaya organisasi. Mohon maaf, PPT-nya mix ya. Jadi ada yang bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. dan ada 2 file juga nanti yang saya share. Oke. Hari ini kita membahas tentang organisational culture atau budaya organisasi. Ada yang pernah dengar? Budaya organisasi? Belum. Kalau budaya apa budaya? Budaya apa? Kebiasaan yang telah melekat. Kebiasaan yang telah melekat. Ya. Melekat pada apa, Mbak? Melekat di mana, dia? Pada suatu komunitas mungkin, Bu? Masyarakat? Ya, satu komunitas atau masyarakat, ya. Ya, betul ya. Jadi, apa yang dikatakan oleh Mbak siapa tadi? Budaya itu kebiasaan. Atau nilai-nilai juga bisa. Atau norma. Norma itu juga bagian dari kebudayaan, ya kan? Nilai-nilai yang dianud oleh sesuatu masyarakat atau komunitas, ya, atau bangsa, itu juga satu budayaan. Jadi, kalau kita bicara budaya itu sangat luas. Ya, bisa yang berbentuk fisik, ya. Misalnya artefakt, ya kan? Peninggalan-peninggalan sejarah, misalnya. Ada yang berupa aktivitas. Misalnya kita ada kesenian, ya. Ada juga yang berupa norma, ya, atau kebiasaan, adat istiadat. Dan itu juga menjadi salah satu bagian dari budaya. Jadi, kalau kita bicara budaya itu memang sangat luas, ya. Nah, bisa dikatakan, culture itu is the unique dominant pattern of shared beliefs. Ini PPT-nya sudah bisa dilihat belum, ya? Belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Oh, ya, sebentar. Agak terlambat ini. Pak. Ini sudah belum? Belum juga? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, ya? Oke, ya. Oke, bagus. Culture is the unique dominant pattern of shared beliefs, assumptions. Jadi, culture itu bisa merupakan kepercayaan, ya, shared beliefs. Kemudian assumption, asumsi-asumsi, atau tadi yang dikatakan adalah nilai-nilai masyarakat, dan norma, ya, that shape the socialization. Yang membentuk pola-pola sosialisasi, membentuk simbol-simbol, ya, bahasa-bahasa, dan praktek-praktek yang dilakukan di masyarakat. Nah, ini kalau kita bicara organisasi, berarti budaya organisasi itu adalah nilai-nilai bisa, value tadi, ya, atau perilaku, ya, yang ditunjukkan oleh bagaimana anggota organisasi itu berinteraksi satu dengan yang lain, dan carry out their test. Bagaimana mereka, cara mereka melaksanakan pekerjaan itu juga menunjukkan bagaimana budaya organisasi. Nah, berikutnya, gitu ya, culture is developed and transmitted by people, consciously and unconsciously. Ya, sebentar ini listriknya sudah hidup. Ya, jadi budaya itu dikembangkan, developed, ya, and transmitted by people. Dikembangkan dan di-transmitted, disebarkan, ya, melalui masyarakat, baik secara sadar maupun tidak sadar. To subsequent generation, to following generation. Ya, jadi misalnya kita, kita mendapatkan nilai-nilai budaya dari siapa, kira-kira? Dari nenek moyang kita, kan? Kemudian itu diteruskan, ya, melalui, diteruskan kepada generasi berikutnya, gitu kan? Ya, ya, jadi culture is developed and transmitted by people to subsequent generation. Jadi, dari past generation ke newer generation. Nah, kita ini mendapatkan nilai-nilai tersebut dari mana? Misalnya nilai-nilai gotong royong, nih, gitu ya. Kita dapat dari mana? Ya, itu sudah sejak, sudah ada sejak dulu. Sejak, apa, nenek moyang kita itu sudah punya nilai-nilai botong royong, gitu ya. Oke. Nah, budaya organisasi itu sebetulnya apa sih? Nah, ini ada beberapa tokoh, gitu ya, scholar yang mendefinisikan. Apa sih budaya organisasi, gitu ya. Nah, organisasional culture is pattern of beliefs and expectation shared by the organization's member. The pattern of beliefs, jadi pola-pola kepercayaan, pola kepercayaan, ya. Dan harapan-harapan bisa jadi di situ, yang dikembangkan atau dibagikan oleh anggota organisasi. Nah, misalnya nih, Unitas Muhammadiyah Yogyakarta ini punya budaya organisasi enggak kira-kira? Ada pattern of beliefs ya enggak? Ada aspirasi yang kita bagikan bersama-sama enggak? Ada, ya, ada. Misalnya kita punya nilai-nilai budaya, Lutas Muhammadiyah Yogyakarta, budaya organisasi kita, gitu. Yang bersandarkan atau berdasarkan pada value of Islam, misalnya seperti itu. Nah, Greenberg and Barron mengatakan budaya organisasi itu adalah kerangka kognitif yang berisikan sikap, norma, nilai, norma perilaku, dan ekspektasi, dan harapan-harapan yang dimiliki oleh anggota organisasi. Nah, berikutnya, budaya organisasi itu juga dikatakan sebagai keyakinan atau ideologi. atau bahasa, ya, ataupun ritual yang dimiliki, ya, ataupun mitos-mitos, misalnya, yang dimiliki oleh organisasi, gitu. Misalnya di perusahaan kompas, misalnya, dia punya budaya organisasi menjunjung tinggi, kontoleransi, misalnya. Jadi, tidak membeda-bedakan antara satu karyawan dengan yang lain. Kompas adalah menginginkan organisasinya itu seperti Indonesia Mini. Jadi, di dalamnya karyawan dari berbagai latar belakang, budaya, agama, daerah, wilayah, suku, dan lain sebagainya. Dan, bagaimana kemudian kompas itu menjadi rumah bersama bagi mereka. Nah, misalnya seperti itu. Itu satu keyakinan, satu value yang mereka junjung tinggi. Ya, dan diwariskan kepada, dan dibagikan kepada setiap anggota organisasi. Jadi, setiap orang yang bekerja di kompas harus menjunjung tinggi value toleransi tersebut, misalnya. Nah, berikutnya adalah brown. Perangkat norma, keyakinan, prinsip, cara berpikir, dan cara berperilaku yang bersama-sama memberikan karakteristik khas pada masing-masing organisasi. Nah, ini yang membuat organisasi antara satu dengan yang lain, budaya organisasinya juga bisa jadi berbeda-beda. Ya. Nah, misalnya UMY dengan UII, mungkin. Ya, sama-sama universitas, tapi mungkin value-nya beda. Ya, meskipun kita bersandar pada nilai-nilai islami, misalnya. Ya, tetapi mungkin budaya organisasi yang dikembangkan bisa jadi berbeda. Ya. Nah, hampir sama juga ya, Gibson, Ivan Cevis, dan Donnelly mengatakan bahwa budaya organisasi itu merupakan kepribadian organisasi yang menjadi ciri khas. Ya, kemudian juga Okoma, Anne Harris, mengatakan bahwa budaya organisasi adalah keyakinan tata nilai, makna, dan asumsi yang di-share oleh kelompok sosial atau kelompok dalam organisasi. Ya, guna mempertegas secara mereka berinteraksi dan mempertegas mereka dalam merespon lingkungan. Nah, kalau kita gambarkan budaya organisasi tadi, kalau kita coba lukiskan, maka yang gambarannya, gambarannya adalah seperti iceberg. Iceberg itu apa? Gunung es. Ya, kayak fenomena gunung es. Ya, gunung es ini. Contoh, ini kan gambar gunung es. Gunung es itu ada yang di atas permukaan laut, ada yang di bawah permukaan laut. Yang kita lihat, kalau kita kan di sini ya, lihatnya ya, kita nggak bisa langsung lihat di sini. Yang kita lihat adalah yang ada di atas permukaan laut. In the surface. Nah, ini adalah yang disebut dengan observable elements of culture. Ini yang bisa kita lihat langsung. Misalnya, teman-teman kalau ke Kuntas Momadia, apa yang dilihat pertama kali ke UMI? Gedungnya kan? Misalnya ya, gedung. Atau interior ruangan, misalnya ketika masuk. Nah, itu adalah salah satu elemen dalam budaya organisasi. Kemudian juga bisa lihat seragam karyawannya. Seragam dosen dan karyawan, misalnya. Itu adalah salah satu budaya dalam organisasi. Misalnya, ya. Kemudian juga ada slogan. Ada logo. Itu adalah salah satu budaya. Organisasi juga elemen dalam organisasi. Tetapi itu semua adalah observable. Observable berarti bisa dilihat langsung. Oh, catnya warna kuning, misalnya. Atau catnya warna merah, misalnya. Oh, catnya warna krem, gitu. Atau hijau. Menggambarkan nilai Islam, misalnya. Tetapi sebetulnya ada yang berada di... Berada di bawah permukaan laut. Itu ada. Ini yang disebut dengan not observable. Unseen. We cannot see directly. Because it is beneath the surface. Under the surface. Ini yang disebut dengan tadi norms, value, assumptions. Jadi, dia tidak kelihatan. Tidak bisa langsung kita menebak atau mengira-ngira apa sih value-nya orang Muhammadiyah. Nah, kita bisa melihat kalau kita sudah berinteraksi lama, mengamati, kemudian kita baru bisa menyimpulkan, gitu. Oh, ternyata perilaku mereka itu seperti ini, gitu ya. Interaksi antara satu dengan yang lain itu seperti ini. Budaya mereka itu, budaya kerja yang mereka kembangkan itu seperti ini, misalnya. Jadi, ini tidak kelihatan. Tapi justru sebetulnya inilah yang paling penting. Karena ini menjadi, tadi, identitas, gitu ya. Dia menjadi identitas, value, norms, assumptions. Itu adalah the real. Artinya itu menjadi elemen yang sangat penting sebetulnya. Bagaimana kita berperilaku, menunjukkan bagaimana kita berperilaku, berpikir, dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi, kalau kita mau melihat di organisasi, yang paling kelihatan adalah, yang terlihat adalah observable elements. Nah, kalau yang di sini, kita harus gali. Kita harus berinteraksi dengan anggota organisasi, sehingga kita bisa mengetahui bagaimana mereka berperilaku dan berpikir. Cara berpikir mereka itu seperti apa, gitu ya. Nah, ini, ya. Bagaimana organisasi itu memperlakukan customer-nya atau klien-nya. Bagaimana mereka melihat hubungan mereka dengan stakeholders? Bagaimana kita melihat customer kita, misalnya. Bagaimana kita melihat hubungan dengan customer kita itu seperti apa? Apakah kita anggap seperti raja? Apakah kita anggap seperti mitra? Apakah kita anggap seperti teman? Atau bagaimana, gitu. Nah, people responses to energy use, community involvement. How the organization behaves to its employee. Dan bagaimana organisasi itu sendiri memperlakukan karyawannya. Itu juga menunjukkan corporate culture. Oke, sampai ini ada yang ditanyakan? Jelas? Jelas, Bu. Jelas. Oke. Nah, berikutnya adalah corporate culture may be driven by vision. What is vision? Vision is our dream. Where the organization wants to go in the future. Kemudian juga tergantung dari mission statement. Alasan keberadaan organisasi tersebut. Alasan keberadaan dari mengapa mereka berdiri itu apa sih? Kenapa kita harus ada. Itu adalah mission statement. Nah, corporate culture may be reflected in. Jadi, kita bisa melihat corporate culture itu dari apa? Salah satunya dari attitude and behavior in the leadership. Jadi, bagaimana kepemimpinan itu ditunjukkan, itu juga menunjukkan budaya organisasi. Itu ya. Berikutnya adalah attitude to the role of individual. in the workplace. Open plan offices. Team based working. Jadi, bagaimana kita menempatkan peran individu dalam organisasi, tempat kerja. Itu seperti apa? Nah, itu juga menunjukkan budaya organisasi. Apakah team based, team working-nya, atau team working-nya bagaimana? Kalau kita mengemangkan team working, team working-nya seperti apa, misalnya. Kemudian yang paling mudah, kita lihat juga the logo of the organization. Nah, Muhammadiyah punya logo kan, misalnya. Ya, itu adalah budaya organisasi juga. The image is present to the outside world. Image. Ya, citra yang kita perlihatkan. Kepada dunia luar, itu juga corporate culture. Dan bagaimana, it's attitude to change. Bagaimana perilaku organisasi tadi untuk berubah. Bisa nggak organisasi tadi berubah? Kalau dia organisasi yang kaku, ya bisa jadi ada sesuatu. Dia nggak mau berubah kan, organisasi yang kaku kan, formal, deterministik. Nah, itu cenderung sulit untuk berubah dibanding organisasi yang proaktif dan menerima perubahan. Dan merespon perubahan itu dengan cepat, misalnya. Nah, berikutnya adalah shared assumptions. Nanti ada contoh-contoh. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Gimana sih contohnya itu ya. Are the thoughts and feelings that members of culture take for granted and believe to be true? Ini adalah the thoughts, cara berpikir dan cara and feelings, perasaan. Bagaimana anggota organisasi itu mempercayai atau memperlakukan sesuatu. Kemudian value tadi adalah basic beliefs that people hold that specify general preferences and behavior and define what is right and wrong. Value itu nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat. Bisa jadi antara satu masyarakat dan yang lain berbeda. Misalnya masyarakat di barat, nilai-nilainya juga berbeda dengan masyarakat yang hidup di timur. Budaya timur seperti kita. Kalau kita, nilai-nilainya lebih ke misalnya kita gotong royong seperti itu ya. Kalau di barat mungkin nggak kenal gotong royong. Tetapi kenalnya adalah budaya individualis misalnya. Kemudian bagaimana misalnya bagaimana mereka menghargai privasi mereka misalnya. Itu adalah culture atau value yang mereka anggap. Jadi sangat relatif. Kalau kita bicara value antara satu negara dengan negara lain itu bisa jadi sangat berbeda. Bahkan dalam satu negara, satu daerah dengan wilayah yang lain itu juga bisa jadi ada perbedaan-perbedaan budaya. Nah itu yang kemudian harus dipahami. Berikutnya adalah symbols. Itu tadi ya. Any visible object. Tetapi dia juga conveys meaning. Sebetulnya dia juga menghantarkan pesan. Misalnya artefak. Buildings. Bangunan. Kemudian juga dress. Seragam karyawan. Seragam karyawan. UMY tiap hari Jumat itu batik warna merah misalnya. Kemudian kalau Senin seragamnya adalah warna putih. Itu adalah budaya organisasi mereka. Office layout. Bagaimana kita menata tempat. Tempat kerja. Kemudian juga slogan. Slogan-slogan tertentu. Misalnya ada muda mendunia. Itu slogan. Itu budaya organisasi juga. Seremoni. Seremoni ini tiap organisasi juga mungkin dia punya sebagai ciri khas. Misalnya di UMY ada tiap tahun ada ulang tahun kan. Ada milat. Misalnya itu adalah seremoni kan. Seremoni dia. Itu adalah budaya organisasi juga. Gitu ya. Juga ada language. Language. Written signs. Gastered. To convey meaning. Misalnya. Nah ini contohnya gitu ya. Ada di sini Nike. Nike ini dia. Nike logo was inspired by the Greek goddess. Nike. Nike itu terinspirasi dari dewa misalnya. Itu juga salah satu budaya organisasi. Gitu ya. Practices. Tiap organisasi juga punya customs. Tadi. Kebiasaan-kebiasaan. Mungkin juga ada sesuatu yang ditabukan. Gak boleh gitu. Gak boleh untuk dilakukan misalnya. And ceremony. Nah ini juga ya. Berikutnya adalah types of organisational culture. Yang pertama adalah Birokratik. Kedua adalah klan. Ketiga adalah market. Keempat adalah intrapreneur. Ada organisasi yang culture-nya itu lebih ke birokratik culture. Misalnya in this type, culture of behavior of employees is governed by former rules and standard operating procedures. Jadi kalau budaya organisasinya lebih menekankan pada former rules, standar operating procedures. Kemudian juga formal organization. Ciri-ciri formal organization. Misalnya. Itu dia masuk birokratik culture. Organisations with birokratik cultures tend to produce standardized goods and services. Examples government ministry. Ya misalnya. Ya disini. Kemudian juga ada yang clan culture. Nah ini in a clan culture, the behavior of individuals are shaped by tradition. Jadi kalau budaya organisasinya itu lebih berdasarkan pada tradisi-tradisi, loyalty, personal commitment. Itu dia masuk pada tipenya adalah clan culture. Members are aware of the organization's history. Misalnya. And have understanding of the expected manner of conduct. Nah misalnya apa? Grand culture itu. Oke nanti sambil jalan ya. Kita lihat. Apakah ini masuk ke clan culture atau masuk ke tipe yang lain. Kemudian berikutnya adalah market culture. Ini terjadi apabila companies with the market culture tend to focus on sales growth. Nah misalnya. Teman-teman bekerja di sebuah organisasi. Budaya organisasi dikembangkan berdasarkan atau fokus pada sales growth. Kemudian profitability, market share. Nah ini masuk dia ke market culture. Berikutnya adalah entrepreneur culture. Organization existing in the context of an entrepreneurial culture are characterized. Jadi ditandai dengan by high level of risk taking. Kalau teman-teman bekerja di sebuah perusahaan di mana budaya organisasinya itu berdasarkan pada, atau ditandai dengan high level of risk taking and creativity. Menuntut individunya untuk selalu melakukan inovasi-inovasi, perubahan, kreativitas, menuntut kreativitas yang tinggi. Innovation dan lain sebagainya. Nah bisa jadi dia adalah, budaya organisasi adalah entrepreneurial culture. Contoh di dunia yang sangat terkenal itu adalah Apple. Steve Jobs, pendirinya. Itu adalah sebuah perusahaan yang mengembangkan entrepreneurial culture. Nah, jadi sampai sini ada yang ditanyakan enggak kira-kira? Jelas? Oke, berikutnya ya. Ini contohnya. Contohnya budaya organisasi itu seperti apa? Nah di Garuda Indonesia, misalnya ya, dia memiliki 10 aspek, 10 prinsip yang dikembangkan sebagai nilai-nilai organisasi. Misalnya pertama adalah, nah budaya organisasinya itu disingkat menjadi fly high. Fly ini ya, fly high. Namanya fly high, tapi ini adalah singkatan. Singkatan dari 10 prinsip. Pertama adalah efisien and efektif. Jadi, orang-orang di Garuda Indonesia itu diharapkan dia adalah orang-orang yang efisien dan orang-orang yang efektif. Prompt, exact, and accurate. Orang-orang yang enggak suka bertele-tele. Prompt. Langsung. Exact. Based on data. Akurat. Akurat. Data harus akurat. Efisien. Harus efisien. Penggunaan sumber daya itu harus efisien. Kedua adalah L. Fly kan tadi ya. L-nya apa? L-nya loyalty. Orang-orang yang bekerja di Garuda Indonesia itu harus loyal. Harus disiplin. Harus hardworking. Smart and true. Nah, ini. Lalu Y-nya apa? Y-nya adalah customer centricity. Nah, orang-orang di Garuda Indonesia, karyawan harus amicable, warm, and friendly. Harus ramah. Harus hangat. Responsible and proactive. Harus bertanggung jawab. Nah, misalnya seperti itu. Berikutnya adalah creative and innovative. Dan juga honesty. Hanya itu honesty. And openness. Honest, sainter, and open. Nah, gitu. Sembilan adalah guard confidential company information. Nah, nggak sembarang. Memberikan informasi dari dalam, dari company, inside, kepada orang luar. Berikutnya adalah integrity. Consistent and adhere. Adhere itu stick. Jadi, bertahan. Pada company rules and regulations. Nah, ini contoh-contoh. Bagaimana budaya organisasi tadi menjadi satu prinsip. Ya, menjadi nilai-nilai yang dianud bersama-sama oleh anggota organisasi. Jadi, kalau Garuda Indonesia, ya prinsipnya ini, fly high ini. Bagaimana dia di operasionalkan dalam kehidupan sehari-hari dalam di Garuda. Bagaimana nilai-nilai efisien ini diterapkan. Bagaimana nilai-nilai disiplin diterapkan. Bagaimana nilai-nilai customer centricity diterapkan. Bagaimana creativity and innovative ini dilakukan. Nah, itu harus bisa tercermin di Garuda Indonesia. Nah, ini menjadi tugas pimpinan untuk me-operasionalkan, ya, me-budayakan budaya ini kepada setiap anggota yang ada. Berikutnya, misalnya Levi Strauss. Ada yang tahu nih Levi Strauss? Celana jeans, ya. Ya kan? Sangat terkenal ya, Levi Strauss. Levi Strauss punya nilai-nilai keterbukaan, ya. Openness. Menjadi, memperlihatkan sifat langsung terbuka, misalnya. Kemudian juga keaneka ragaman, diversity. Bagaimana kita menghargai keaneka ragaman. Angkatan kerja pada semua tingkat organisasi. Kemudian etika, pengharapan yang jelas. Mempraktekan sandal perilaku juga, ya. Kemudian juga memberikan kuasa. Nah, ini contoh-contoh. Bagaimana nilai-nilai keterbukaan itu seperti apa, ya. Diterapkan di Levi Strauss, misalnya. Keaneka ragamannya bagaimana. Bagaimana itu diterapkan. Nah, prinsip-prinsip ini harus jelas. Ya, diterapkan secara jelas di dalam organisasi. Itu seperti apa, gitu. Nah, contoh lagi adalah McDonald's. McDonald's itu punya organisational culture juga. Punya organisasi yang bagus juga, ya. Kenapa McD bisa sukses, ya. Seperti itu. Di beberapa negara beroperasi dan juga mendapatkan respon yang positif. Respon yang bagus, gitu, ya. Nah, karena mereka juga punya budaya organisasi yang cukup kuat. Punya organisasi yang strong. Strong culture. Nah, contohnya apa? Make the culture of commitment to employees. Nah, dia punya budaya organisasi kepada employees, pada karyawannya. Misalnya, misalnya di-development of trust. Nah, mereka mengembangkan trust. Respect. And collaboration. Kerjasama, misalnya. Kemudian juga dia punya customer focus culture based on four factors. Namely, value, safety. Jadi, tiap Resto McD itu harus memegang value ini. Value, safety, quality, kualitas, dan clean lines. Harus menjaga kebersihan. Menjaga kualitas produk. Seperti itu. The company improves its customer experience by providing fast services that are free from errors. Nah, bagaimana mereka mengembangkan satu sistem pelayanan yang meminimalisir error atau kesalahan. Kemudian juga ada lagi kompas, misalnya. Kompas Gramedia tadi yang pernah kita singgung tadi di awal. Kenapa kompas bisa sukses? Salah satu kuncinya apa sih? Karena dia punya strong culture juga. Yang menarik untuk dikaji. Karena dia punya budaya organisasi ini. Lima C. Caring, credible, competent, competitive, and customer delight. Caring. Caring itu berikan perhatian. Credible, kredibilitas. Kompeten, mampuan. Kompetitif, keunggulan, bersaing. Dan customer delight. Orientasi pada kepuasan customer, misalnya. Nah, the mission, vision, and core value of the company are the direction of action for all employee. Nah, jadi semua perilaku karyawan kompas, baik dari lower level, dari top leadership, itu harus sama. Menggambarkan value yang sama. To develop the nation's pluralism. Jadi, mereka menghargai nilai-nilai pluralism. Just like Indonesia, which consists of various ethnic groups, religion, and origins. The Kompas Gramedia Group is the meaning of Indonesia. Nah, mereka meanalogikan, ya, kompas itu juga seperti Indonesia. Indonesia itu kan ada various ethnic groups, religion, and origins. Nah, bagaimana kompas itu bisa menjadi A place where people are obliged to respect pluralism. Bagaimana menjadi tempat, rumah bersama, Buat orang-orang yang juga menghargai pluralism. Seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan mungkin? Nah, lalu hubungannya sama komunikasi organisasi apa, Bu? Ya, sangat erat, ya, sangat dekat, ya. Budaya organisasi menjadi salah satu kajian yang menarik di dalam komunikasi organisasi. Bagaimana kita melihat perspektif budaya organisasi dari komunikasi organisasi, gitu ya. Pertama adalah, Effective communication is essential for a positive culture at the workplace. Jadi, bagaimanapun di dalam membagikan budaya, bagaimana mensesosikan budaya, itu sangat diperlukan satu komunikasi yang baik. Gitu ya. Culture is simply the result of the interaction among employees. Jadi, sebetulnya yang dimaksud budaya, itu juga bagaimana interaksi. Interaksi antar karyawan itu terjadi, antar mereka dalam kurun waktu yang cukup lama, itu menggambarkan budaya organisasi juga. Kalau interaksi yang dikembangkan adalah interaksi yang positif, maka dia juga bisa mengembangkan budaya yang positif. Tetapi kalau kebalikannya, kita mengembangkan satu interaksi sosial yang kurang baik, maka budaya juga akan lemah. Nah, artinya interaksi itu tidak bisa mendorong satu strong culture di dalam organisasi. Berikutnya ada communication between top management and the employee needs to be effective for work, better work culture. Nah, ini untuk mengembangkan budaya kuat, budaya strong organizational culture, maka diperlukan satu komunikasi juga yang baik, antara top management, ada pimpinan kepada karyawan. Dan komunikasi juga sangat penting untuk sarana untuk organisasi tersebut, men-share idea, men-share value, men-share budaya organisasi, itu juga diperlukan. Satu, komunikasi organisasi yang baik, melalui forum-forum, misalnya kemudian kalau pegawai baru, kita ada sosialisasi, misalnya khusus untuk pegawai baru, misalnya ada training, khusus supaya mereka memahami bagaimana, supaya anggota organisasi itu memahami budaya organisasi di mana mereka bekerja. Misalnya saya sebagai karyawan Utas Mamadiah Yogyakarta, saya harus paham dong budaya organisasi UMU itu apa, misalnya. Nah, itu perlu sosialisasi secara khusus, sehingga perlu forum-forum, di mana di situ kita selalu diingatkan, misalnya seperti itu. Kemudian, ya, meetings are essential, morning meetings, ini juga, ya, intinya bagaimana kita menggunakan forum-forum, ya, di dalam organisasi untuk share, ya, budaya organisasi, atau men-share value, men-share apa tadi, apa yang kita sepakati tadi tentang budaya. Ya, tadi misalnya Garuda Indonesia, ya, bagaimana supaya semua karyawan itu memahami fly high, ya, harus ada forum-forum tadi, ya, termasuk di setiap pertemuan-pertemuan, rapat-rapat itu harus selalu diingatkan dong tentang fly high, misalnya, seperti itu, ya. Oke, sampai ini ada yang ditanyakan. Oke, sekarang kalau budaya organisasinya koma-kom apa? Ada yang bergabung dengan koma-kom nggak? Halo? Birokrat nggak, Bu? Hmm? Apa birokrat, Bu? Budayanya? Bukan. Sekarang kita kaji elemen-elemen culture-nya apa aja, misalnya? Logo punya nggak, misalnya? Logo punya nggak? Mereka punya, kan? Nah, itu salah satu elemen dalam budaya organisasi, kan? Logo. Kemudian, slogan punya nggak mereka? Seragam ada nggak? Ada, kan? Seragam, logo. Nah, itu juga budaya organisasi. Nah, tapi itu kan sifatnya ada di sini, ya. Ya nggak? Ada di observable. Ya, practices, language, symbols ada di sini. Nah, yang norms, value, assumption ini apa kira-kira mereka punya nggak? Apa yang mereka percayai? Apa yang mereka kembang, nilai-nilai yang mereka kembangkan itu seperti apa? Aspirasi yang mereka kembangkan itu seperti apa, misalnya? Nah, itu kalau bisa ketemu itu, berarti dia adalah budaya organisasinya koma-kom. Misalnya, oh, anak koma-kom itu, Bu, dia punya slogan. Serius, tapi santai, misalnya. Mereka tuh orangnya santai, santai-santai. Tapi sebetulnya mereka tuh, dibalik kesantaian mereka tuh, mereka kerja keras. Itu nilai-nilai yang mereka sepakati. Nah, bisa jadi, itulah yang menjadi budaya organisasi. gitu. Paham nggak? Paham, Bu. Nah, oke. Paham, Bu. Ya. Oke, sekarang teman-teman ikut organisasi apa? Di kampung masing-masing, ada nggak? Ikut karangparuna nggak? Ada, Bu. Ya. Apa yang menarik? Ada nggak kira-kira budaya organisasi yang mereka kembangkan? Yang menjadi identitas, misalnya. Oh, mereka tuh kalau menyapa anggota itu sesama mereka itu dengan keakrapan. Misalnya memanggil anggota itu dengan Bro dan Sis, misalnya. Nah, itu bisa jadi. Itu salah satu budaya organisasi, gitu. Yang menunjukkan satu keakrapan, satu brotherhood, satu sisterhood, gitu. Misalnya, gitu. Nah, itu budaya organisasi juga. Misalnya. Ya kan? Teman-teman punya komunitas di wilayahnya masing-masing, misalnya. Nah, amati aja. Apa? Ada nggak aspek-aspek non-observable? Ya, sebetulnya itu justru menjadi ciri khas, gitu. Ya? Di samping mungkin observable, ya kan? Ada language, ada simbol, ya ada logo, slogan, bagaimana menyapa, bisa tadi ya, sapaan-sapaan, language, misalnya. Nah, yang not observable, nah ini harus explore. Apa sih yang mereka percayai, apa yang mereka nilai-nilai yang mereka kembangkan seperti apa? Aspirasi yang mereka kembangkan seperti apa sebetulnya, gitu, ya? Nah, itu kan menarik sebetulnya. Bisa jadi kajian untuk skripsi, budaya organisasi, apa, misalnya, komunitas Honda, di Pak Guiuban Honda di Yogyakarta, misalnya. Apa sih budaya organisasi mereka? Itu menarik, gitu. Atau mungkin organisasi mahasiswa sendiri, ya, bagaimana budaya organisasi dari organisasi mahasiswa, ada nggak sebetulnya mereka kembangkan itu nggak, gitu. Menjadi identitas yang kuat, dan menjadi penanda, menjadi strong culture, yang itu kemudian dikembangkan untuk meningkatkan produktivitas organisasi, gitu, ya? Oke, ada yang lagi? Ada yang baru datang, nih, gimana, nih? Udah dari jam setengah satu, ya. Ini udah mau mulai, baru datang. Ada lagi, mungkin? Cukup jelas atau gimana? Nah, kalau udah ketemu baru kita golongkan itu masuk mana? Ya, clan culture tadi, misalnya, ya, atau dia masuk ke, jadi ini tuh kalau udah ketemu dulu, kalau belum ketemu, ya, kita nggak bisa ngolongin apa itu birokratik, apa itu clan, apa itu market, atau entrepreneur culture, gitu. jadi, memang golongkannya kalau udah ketemu, oh, nilai-nilainya ini, dikembangkan berdasarkan pertemanan, atau apa tadi, traditions, misalnya. Nah, itu berarti dia masuk ke clan culture, ya, personal commitment, misalnya. Nah, itu dia masuk clan culture, tapi kalau belum ketemu, kita nggak bisa, ya. harus ketemu dulu nilai-nilai budayanya tuh apa, gitu. Ya. Oke, ada lagi? Ini yang terlambat, kita sudah mulai satu setengah jam yang lalu, ya. Satu jam yang lalu. Ada lagi? kalau nggak ada, oke ya, berarti udah jelas ya, tentang budaya organisasi untuk keliah siang hari ini, dan nanti akan saya bagikan materinya. Ya, mungkin untuk upsell-nya juga, kalau nggak, hari ini nanti, besok ya, untuk link-nya. Oke, saya kira itu saja, terima kasih atas kehadirannya, dan teman-teman tetap semangat, meskipun puasa, dan jam ngantuk ya, jam 2. Oke, akhir kalam, assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Maturnumun ya. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, maturnumun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, makasih ya. Red qurbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrph... Nah tadi, itu adalah sekarang tidak diber UX, Lord Kramgelbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbrbr, Terima kasih.